Pada video ini, kita akan mengetahui cara transfer saldo dana ke OVO terbaru. Proses transfer saldo dana ke dompet digital lain bisa kita lakukan dengan sangat mudah karena dana memang sudah menyediakan fitur tersebut. Bagi Anda yang saat ini hendak memindahkan saldo dana ke OVO, silahkan tonton video ini sampai selesai. Sebelumnya bisa dilihat di sini, saldo OVO saya saat ini masih 50.500 rupiah. Kali ini, saya akan coba transfer saldo dana ke OVO dengan nominal 50.000 rupiah. Oke langsung saja, pertama buka aplikasi dana terlebih dahulu, silahkan buka dana di hp masing-masing. Setelah berhasil masuk ke aplikasi dana, kita langsung saja pilih menu kirim, silahkan pilih menu kirim seperti ini. Di halaman kirim uang ini, kita akan melihat beberapa tujuan pengiriman. Di sini, kita akan memanfaatkan fitur e-wallet, silahkan pilih menu kirim ke e-wallet. Selanjutnya, kita tinggal memilih e-wallet yang digendaki. Karena akan transfer saldo ke OVO, silahkan langsung saja pilih OVO. Di sini, kita diminta memasukkan nomor hp akun OVO. Silahkan masukkan nomor OVO Anda terlebih dahulu. Selain itu, kita juga diminta memasukkan nominal saldo yang akan ditransfer. Sebagai contoh, saya akan transfer dengan nominal 50.000 rupiah. Perlu diketahui, minimal transfer saldo dana ke OVO adalah 10.000 rupiah. Jadi, pastikan nominal transfer Anda tidak kurang dari minimal transfer tersebut. Di sini juga bisa dilihat, ketika kita transfer saldo dana ke OVO, kita akan dikenakan biaya admin sebesar 1.500 rupiah yang akan dipotong langsung dari saldo OVO. Oke, jika sudah, kita klik tombol lanjutkan. Selanjutnya, kita akan melihat rencan transfer seperti ini. Pastikan rencan tersebut sudah sesuai dengan data Anda agar tidak terjadi salah transfer ke akun orang lain. Selain biaya isi saldo, kita juga akan dikenakan biaya admin sebesar 999 rupiah. Nah, jika data yang di input memang sudah sesuai, silahkan klik konfirmasi. Terakhir, kita tinggal klik bayar. Silahkan klik bayar. Kemudian, masukkan pin dana kita. Silahkan masukkan pin dana untuk memproses pembayaran. Jika sudah muncul tampilan pembayaran sukses seperti ini, itu berarti kita sudah berhasil memproses pembayaran. Sekarang, kita buka OVO untuk memastikan apakah saldo yang kita kirim sudah masuk atau belum. Silahkan buka OVO di HP Anda. Oke, berhasil ya. Saldo saya yang sebelumnya adalah 50.500 rupiah sudah bertambah menjadi 99.000 rupiah. Sampai di sini, kita sudah berhasil melakukan transfer saldo dana ke OVO terbaru. Oke, seperti itu ya. Mungkin cukup sekian video yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Jika Anda suka dengan video panduan seperti ini, silahkan klik subscribe untuk mendapatkan panduan menarik lainnya. Terima kasih.